Nah ini kan enak, masa udah jauh-jauh ke Jepang kita gak jalan-jalan Yang bener aja, rugi dong Lumayan nih, kita bisa liburan gratis di Jepang Gratis sih gratis, tapi deg-degan anjir Kemarin kita hampir jadi tahanan penjara Jepang Kita juga sempet jadi buronan Yakuza Yaelah, penakut amat lu, tenang aja Selama kita tetap bareng-bareng, semuanya bakal aman Mentang-mentang, sekarang lu jago bela diri Enteng banget ngatain gue penakut Ya lagian, semua masalahnya kan udah beres Lupain aja udah, gak usah lu inget-inget lagi Sekarang waktunya kita seneng-seneng Edam, lu suka banget pake baju Yakuza itu Sampai-sampai lu pake mulu Iya nih, gue ngerasa keren banget pake baju ini Yang lain pada kemana nih? Paling lagi pada beli makanan Wah parah, bisa-bisanya gue gak diajak Masih pada foto-foto disini Eh cow, apaan tuh? Ini apaan tadi namanya ya? Lupa gue, yang jelas sih rasanya enak banget Makanya gue beli sebanyak ini Tuh, lapar banget nih gue Bagi dikit dong cow Enak aja, gak boleh Yaelah, pelit amat Sini minta satu Eh, jangan Maksim Rasanya sih enak Tapi teksturnya aneh Ini daging apaan sih? Itu daging babi Apa? Biasanya orang-orang yang datang ke Jepang Mereka selalu foto-foto di depan menara ini Oh, ini menara Tokyo yang terkenal itu ya? Ah, dulu waktu kita kecil Paman sering bawa kita jalan-jalan ke sini Hei, hei, udah Jangan sedih lagi Hayato Kita kan disini mau seneng-seneng Ayolah kita foto-foto Buat kenang-kenangan sebelum kalian pulang ke kampung sayur Nah, bener tuh Ayolah kita foto bareng-bareng disini Woy, cow, maro, adam, Maksim Ayo sini Kita foto dulu Sepi banget nih kampung Anak-anak geng sayur Kapan ya pada baliknya? Gue cariin ternyata lagi ngopi disini lu, Alvaro Eh, iya nih Eh, ada apaan bang nyariin gue? Gue mau nanyain Tentang kasus penculikan dan kasus obat terlarang yang kemarin lu tanganin Loh, kan kasusnya udah selesai bang Pelakunya juga udah dipenjara semua Eh, enggak deng Bos penculiknya waktu itu kabur dan belum ketangkep Nih, namanya Robert Dia baru ketangkep tadi malam Loh, udah ketangkep Akhirnya setelah kabur berbulan-bulan, nyerah juga dia Ternyata dia cuma orang bawahan Di balik semua kejahatannya, ada seorang mafia besar yang mengendalikannya Mafia itu juga yang memasuk obat-obatan terlarang di lingkungan sekolah Dan masih banyak lagi kasus kriminal yang semuanya mengarah ke satu orang mafia ini Wah, mafia kelas kakap ini mah Siapa namanya? Terus ada info keberadaan mafia ini enggak? Namanya ada banyak Tapi di dunia kriminal dia dikenal dengan nama The Tiger Info terakhir yang gue dapet katanya dia kabur ke luar negeri Tapi Udah termasuk mafia internasional nih berarti Bakal susah kita nangkepnya Eh, gue belum selesai ngomong Eh, iya sorry bang Lanjut-lanjut Dia emang udah kabur ke luar negeri beberapa bulan lalu Tapi gue dapet info dari Interpol Katanya dia lagi berusaha masuk lagi ke negara ini Karena dia banyak menyemunyikan emas dan uang hasil kejahatannya disini Wah, kalau gitu kita harus siaga nih Ini semua informasi tentang Tiger Dan gue mau nyuruh lo buat jaga-jaga di bandara Kalau lo lihat orang mencurigakan yang ciri-cirinya mirip si Tiger ini Langsung aja lo tangkep Oke, siap bang Akhirnya nyampe juga Udah kangen nih gue sama kampung sayur Yaelah, baru juga berapa hari kita pergi Semuanya makasih ya Berkat bantuan kalian, gue bisa keluar dari masalah ini Kan emang udah seharusnya Kita saling membantu temen yang lagi kesusahan Oh iya boy, kita pulangnya mau naik apa nih? Gue udah pesen dua mobil buat nganterin kita pulang dari bandara ke kampung sayur Nah, itu dia mobilnya Loh, pakai dua mobil boy? Ya iyalah, lu gak lihat kita ada berapa orang Udah gitu, barang bawaan kita banyak nih Kita juga banyak beli oleh-oleh dari Jepang Kalau cuma satu mobil gak akan muat Iya juga Eh Dam, kok dari tadi lu diem aja Gue kebelet nih Kirain mabuk pesawat Ayo, ayo Kita masukin dulu barang-barang kita ke mobil Terus kita pulang deh Oke, ayo, ayo Waduh, udah kebelet banget nih Apa gue kencing dulu ya? Mumpung temen-temen yang lain masih sibuk masukin barang-barangnya ke mobil Waduh, gak tahan gue Yaudah lah, gue ke toilet dulu Mana nih si Tiger? Dari tadi gak ada yang ciri-cirinya kayak dia Apa mungkin dia emang belum nyampe hari ini? Yaudah lah Yang penting gue tetep siaga ngawasin disini Serius amat lu? Eh pusat, kaget gue Loh, lu ngapain disini? Sana, pergi-pergi Nanti penyamaran gue ketahuan Gue kesini mau nangkep mafia kelas kakak Si Tiger Apanya yang mau ditangkap? Dari tadi aja gue udah ngintai disini Tapi belum ada tanda-tanda dari dia Gue dapat info terpercaya Kalau Tiger bakal sampai di bandara hari ini Dan dia bakal naik mobil itu Itu mobil milik anak buah Tiger Tapi anak buah Tiger yang jadi sopir mobil itu udah gue tangkep Dan udah gue ganti sopirnya dengan salah satu anggota kita Begitu Tiger keluar dari bandara Dan masuk ke mobil itu Kita akan bawa dia ke kantor polisi Dan kita akan langsung masukin dia ke penjara Anjir Jenius banget ide lu Nah, kalau gini kan lega gue Loh, udah pada naik nih Buset Tas gue juga belum dimasukin ke dalam mobil Yaudah lah Gue bisa kok masukin sendiri Kok gue cuma sendirian disini Yang lain pada naik mobil satunya Gue jadi curiga Kayaknya gue mau dikerjain nih Loh, bang Kok berhenti disini? Jangan bergerak Anda sudah dikepung Loh, apa-apaan nih? Angkat tangan dan diam di tempat Iya, iya Ampun pak Up Also, someien saat itu Gila Sampai pentin Jangan lupa Sampai Nazi Si Terima kasih telah menonton!